Pada pertandingan grup stage pertama M3 World Championship kemarin, sempat dihebohkan dengan munculnya top global funny dari tim BDL dan permainan yang sangat berbahaya dari tim Blacklist Internasional. Bagaimana info lengkapnya? Oke, yuk kita lanjut ke kontennya lagi. Gelaran turnamen MLBB terbesar di dunia, M3 World Championship baru saja dimulai. Sejak dimulainya turnamen ini pada tanggal 6 Desember kemarin, telah ada permainan dari para tim yang berada di grup A, yang merupakan rangkaian pertandingan dalam fase babak grup stage ini. Ke-16 tim yang berpartisipasi dalam turnamen ini sebelumnya telah dibagi menjadi 4 grup. yang berisikan masing-masing 4 tim pada setiap grupnya. Dari masing-masing tim pada grup tersebut akan bertanding satu sama lain untuk memperebutkan posisi level mereka nantinya di babak playoff, apakah akan mendapatkan posisi upper bracket atau malah mendapatkan di posisi lower bracketnya. Dalam rangkaian awal dari acara ini, kemarin baru saja berlangsung pertandingan dari grup A yang mempertemukan tim Blacklist Internasional dari Filipina, BDL dari Turki, Malfinas Gaming dari Amerika Selatan, dan Red Canids dari Brazil. Dalam pertandingan kali ini, keempat tim tersebut akan sekuat tenaga untuk berebut dan mengamankan posisi mereka ke level upper bracket pada babak playoff nanti. Dari permainan grup A kemarin, mulai terlihat keagresifan dari tim-tim yang sedang bertanding. Dan yang paling menonjol adalah dari tim Blacklist itu sendiri. Tim dari Filipina ini patut diwaspadai gerak-geriknya dalam ajang M3 ini, karena pada grup state saja, ia mampu mengalahkan ketiga tim lainnya secara berturut-turut. Tim yang menjadi juara dari MPL PH Season 8 kemarin ini, cukup mencuri perhatian publik, dikarenakan strategi dan permainan mereka yang ciamik. Dengan skill dari para rosternya, yang bisa dikatakan memiliki teknik mekanikal yang bagus. Tim yang beranggotakan Edward, Weiss, Haji, Oheb, dan Ohmai Venus ini patut diwaspadai oleh para tim asal Indonesia nantinya, dikarenakan rekod permainan dan skill mereka yang nantinya mampu menjadi pesaing berat dalam turnamen ini. Pada game pertama, Red Canyon seharian dengan membawa jam style dengan Yisusin, Akasi dengan Uranus, Luna dengan Silvana, Frost dengan Parsha, dan Upatsi dengan Wan-Wannya. Di sisi lain, Blacklist International terjun ke Land of Dawn bersama Weiss dengan Barats, Edward dengan Lapu-Lapu, Haji dengan Kagura, Oheb dengan Harit, dan Ohmai Venus bersama Matilda. Membuka game pertama, Blacklist International langsung panen first blood dengan kematian salah satu hero Red Canids, yang mana membuat mereka sangat percaya diri dan Blacklist International langsung bermain agresif. Blacklist International berhasil dipercaya pukul mundur awalnya. Yang kemudian, Weiss dan kawan-kawan lalu kembali bersama Lord kedua. Tidak ingin merelakan kemenangan di poin pertama ini, tim Blacklist langsung menghantam base utama tim Red Canids dan memenangkan game. Pertandingan tersebut berjalan cukup mulus bagi tim Blacklist walaupun sempat dihadang untuk menghabisi base musuh. yang kemudian keluarlah Ohmai Venus sebagai MVP pada pertandingan kali ini. Pada pertandingan antara tim Blacklist melawan tim Malfinas Gaming lebih sangar lagi, dikarenakan Oheb kali ini terlihat menggila dengan Beatrix miliknya. Dan Nathan milik Weiss juga mampu meratakan tim Malfinas dengan double kill miliknya. Kemudian hal yang menjadi sorotan kepada tim Blacklist pada pertandingan kali ini juga, dikarenakan mereka mampu menghabisi dan mengalahkan tim Malfinas dalam kurun waktu kurang dari 10 menit saja. Ini adalah game tercepat selama M3 berlangsung, di mana tim Filipina ini berhasil mencetak rekor. Dan kali ini, Oheb menjadi MVP-nya dengan menggunakan Beatrix miliknya, yang nampak sangat agresif selama permainan berlangsung. Kemudian, tim Blacklist juga sempat bertemu dengan tim yang menjadi kebanggaan Turki, yaitu BDL atau BDL. Yang mana, mereka adalah tim yang telah memenangkan MPL Turki sebelumnya, dan memiliki roster-roster yang terbilang cukup tangguh di kelasnya. Tim BDL sendiri sempat mengehebohkan publik, dikarenakan timnya dengan sengaja mempik seorang Fani di dalam permainan. Hal ini sontak membuat para netizen terkejut, dikarenakan jarang sekali ada tim yang berani mengambil hero-hero farming, apalagi sekelas Fani, yang memiliki mekanikal yang cukup susah dalam permainan. Sampai Donki sendiri juga terheran, dengan adanya pemain yang mempik hero Fani di turnamen sekelas M3 ini. Yang kemudian, diketahui bahwa Fani dari tim BDL ini, yang dipakai oleh Paranoid, bukanlah Fani kaleng-kaleng. Dikarenakan, Paranoid sendiri adalah top global Fani pada masanya kala itu, pada season 11 yang lalu. Sebuah kemunculan yang tak disangka-sangka, karena kita bisa menyaksikan seorang top global Fani ikut bertanding dalam turnamen berkelas dunia saat ini. Pertandingan antara kedua tim ini berlangsung lumayan sengit, dan tim Blacklist maupun BDL sama-sama melakukan perlawanan yang cukup ketat antara satu sama lain. Setelah BDL memimpin pada awal permainan dengan bantuan Fani Paranoid pula, yang pada akhirnya tim Blacklist menunjukkan tarinya, dengan membalikan keadaan oleh Oheb yang berhasil mendapatkan maniak dalam game kali ini. Sebuah maniak pertama dalam M3. Tentunya hal ini juga menjadi rekor baru bagi mereka, karena berhasil menambahkan satu maniak dalam ajang pembuka turnamen ini. Fani milik Paranoid juga sempat mencuri Lord dari tim Blacklist tak lama kemudian, yang memang sangat tak diragukan kemampuan dari Fani top global ini. Namun sayangnya, tim BDL harus terlibas habis pada ketika tim Blacklist sudah menguasai base mereka, hinggalah tersisa dari BDL hanya Fani Paranoid seorang, yang mencoba bertahan namun dilibas habis oleh tim Blacklist yang akhirnya memenangkan pertandingan kali ini. Oheb sekali lagi keluar sebagai MVP dengan Batrix-nya, yang sedari awal permainan dengan berbagai macam tim musuh memang terlihat menggila. Maka dengan hasil akhir yang ada, keluarlah tim Blacklist sebagai peringkat teratas kelas main grup A, setelah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Dengan poin 3 PTS disusul oleh tim BDL pada posisi keduanya, dengan poin 1 PTS. Hal ini tentu saja menegaskan bagaimana berbahayanya pergerakan tim Blacklist dengan Oheb bersama Batrix miliknya, dan Oh My Venus juga yang menjadi tulang punggung dari tim Filipina ini. Tak lupa pula, kehebatan Fani top global milik Paranoid, yang tak boleh begitu saja dilepaskan pada game atau pertandingan-pertandingan lainnya, karena juga sangat berbahaya. Inilah yang perlu diwaspadai oleh para pemain maupun tim Indonesia nantinya, apabila bertemu dengan mereka di M3 World Championship ini. Nah, itu dia guys, info menarik dari kedua tim tadi. Bagaimana menurut kalian permainan mereka? Sangat berbahayakah? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. See you in the next up news. Bye! Share dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Up News, berita pendek gaming tapi seru terus. Sub indo by broth3rmax